Hai assalamualaikum selamat pagi jumpa lagi dengan yesteem channel edukasi informasi dan hiburan nah kali ini saya ingin berbagi tentang edukasi ya karena informasi ini edukasi karena channel saya adalah channel edukasi informasi dan hiburan mungkin teman-teman nggak perlu bingung kemarin ada unsur informasi terus dulu lagi ada hiburan dan sekarang edukasi nah edukasi hari ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah bagaimana membuat sebuah judul video agar videonya ini mudah ditemukan oleh SEO nya dari YouTube atau di pencarian itu ketemu nah cara saya yang pertama teman-teman tentunya bikin video dulu nah setelah bikin video baru tentukan temanya apa apakah itu hiburan apakah itu edukasi apakah itu informasi nah hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua pengalaman dari video saya yang cukup meledak yaitu pengamen nah ini saya setelah bikin 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 videonya terus saya membuat judul nah judul bagaimana cara membuat judul nah yang pertama untuk membuat judul adalah teman-teman buka dulu nih YouTube jadi kata kunci apa yang sering dipakai untuk video sejenis itu nah saya waktu itu membuat judul itu karena kebetulan videonya adalah pengamen maka saya membuat judul pengamen nah caranya kita ketik pengamen dulu nah di sini kan ada sekali nih nah pengamen Jogja pengamen jalan pengamen lucu dan seterusnya nah artinya artinya ini pengamen itu banyak sekali di cari gitu nah supaya video kita ketemu kita kasih belakangnya belakangnya penyanyi ini apa nah kebetulan saya waktu itu bikin pengamen suara nah masih suara aja udah banyak nih ada suara emas ada suara merdu suara bagus suara mirip nah masih masih banyak nih persaingan tapi udah bagus judulnya udah banyak yang nyari nah saya mau tambahin merdu nah kita lihat merdu masih banyak nih tuh berarti ini pengamen suara merdu kalau kita bikin judulnya cuma itu ya persaingannya berat karena ini banyak sekali yang memakai judul-judul itu maka saya tambahin waktu itu lagu nah masih ada tuh ya pengamen suara merdu lagu itu masih banyak sekali disitu adalah dudangdut Aisyah Aisyah Rusul dan seterusnya maka saya pilih yang lagu dangdut nah kebetulan karena waktu itu lagu dangdut nah ini udah mulai ya sedikit maka saya pilih yang paling atas nah kita lihat cek nah ini nah bener ya teman-teman ya ketika saya bikin judul pengamen suara merdu lagu dangdut maka di search search engine apa apa seo ya search engine optimization dari YouTube itu mencari ketika orang mengetikkan pengamen suara merdu lagu dangdut maka keluar pertama adalah video saya nah inilah yang terjadi dua bulan yang lalu ini meledak sampai 2,2 juta kali ditonton nah itu yang yang pertama setelah teman-teman sudah menentukan judul maka teman-teman masuk ke aplikasi namanya TubeBody nah TubeBody itu kita lihat nih judul itu bagus nggak nih nah nanti bagus tidaknya bisa kelihatan di TubeBody nah kita lihat di aplikasi TubeBody nah aplikasi TubeBody ini ada yang gratis ya ada yang berbayar kalau yang gratis itu kalau nggak salah sih dia keluar hanya empat empat judul kalau nggak salah ya tapi kalau yang berbayar itu bebas nah ini ini TubeBody ya jadi nanti dikaitkan dengan channel kita makanya di sini di atas langsung keluar tuh subscribernya sudah 15.000 15.900 ya hampir 16.000 nah kalau sudah masuk ke aplikasi ini kalian klik yang garis tiga di bawah kanan nah ini ya garis kanan terus disitu akan keluar nama channel kita terus ada tag explore topik planner dan seterusnya klik di tag explore nah di tag explore nih di tag explore nih teman-teman klik di sini nah setelah di tag explore ini di klik ini dan nanti akan muncul begini oke muncul terus teman-teman ketikkan yang judul tadi pengaman suara merdu lagu dangdut nah setelah udah begini teman-teman klik yang pencarian nih ya pencarian kita lihat nih hasilnya seperti nah ini lihat jadi hasilnya ada overallnya itu ada gun ya nilainya 50 nah ini boleh dipakai nih teman-teman boleh dipakai nah kalau ini sudah judul sudah terus nanti untuk mengisi tag teman-teman bisa juga bisa ngisi di sini nah ini kan banyaknya pilihan ya ada pengaman suara emas kita teks kita cek juga nih titik nilainya berapa nah bet bet itu nggak bagus ya berarti nggak usah dipakai untuk tag nanti itu nggak nggak ketemu dicari-cari yang yang bagus nah ini kayak pengaman bersuara emas nih lihat kita lihat bagus nggak nih hasilnya gimana oke dia nggak bagus juga terus ada lagi mana nih ada pengaman jalanan coba kita lihat karena itu kan pengaman jalanan ini buat ngisi tag nanti ya nah nggak bagus juga berarti kita cari lagi ya cari lagi nih kayak pengaman jalanan bersuara emas nih contoh kita klik di sini di sini kita lihat no itu very bad jelek sekali jadi nggak nggak jangan dipakai karena itu nanti nggak mungkin nggak mungkin dicari orang gitu ya terus ini kayak ini saya ambil contoh pengaman suara emas nih contohnya nih bagus nggak nih kita lihat no very good nah jadi kayak gini nih ya teman-teman bisa juga ini bisa buat tag bisa buat judul makanya pengaman suara emas bikin nangis misalnya ini bisa buat judul dengan video yang pengaman tadi tapi karena pengaman saya tadi nggak nggak sampai bikin nangis ya saya nggak mau lebay juga kan nanti jadi klipet gitu jadi kayak nipu itu sama judul sama ini jadi nanti bisa kurang bagus untuk perkembangan channel kita nah itu ya teman-teman ya kira-kira ya nah jadi untuk menentukan judul itu yang pertama ini ini saya tutup dulu jadi memang seperti itu caranya yang pertama tuh teman-teman itu buka di YouTube terus klik-klik ininya klik judulnya yang banyak dicari orang terus setelah itu tentukan judulnya baru di cek di TubeBuddy oke nah itu aja mungkin edukasi pagi hari ini semoga ini bermanfaat saya doakan teman-teman yang channelnya belum dimonet segera dimonet gitu ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati